Presiden Joko Widodo bertemu dengan pimpinan DPR RI di Istana Merdeka membahas sejumlah topik. Salah satunya, revisi undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3. Dalam revisi undang-undang MD3, banyak menghapus dan mengubah ayat di beberapa pasal. Di antaranya penambahan jumlah pimpinan DPR dari 5 menjadi 6. Selain itu, DPR dapat memberikan sanksi administratif kepada Presiden jika melakukan suatu kesalahan. Forum Masyarakat Peduli, Parlemen Indonesia menilai revisi undang-undang MD3, syarat bagi-bagi kursi pimpinan DPR. Imbasnya akan rentan buntu dalam setiap mengambil keputusan di tingkat pimpinan. Lobby-loby politik bisa terjadi manfaatkan celah ini. Permintaan usulan revisi undang-undang MD3 terjadi saat pergantian Ketua DPR dari Ade Komarudin ke Setia Novanto akhir November lalu. PD Perjuangan meminta jatah kursi pimpinan DPR. Gaya yang bersambut, permintaan itu disambut baik oleh Partai Golkar selaku pemilik suara terbesar kedua.